Chen Jiu, ternyata kamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah kami? Ketika melihat Chen Jiu, Tuan BMW sangat marah. Anak yang jorok, 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 murahan, dan suka menyanjung, dasar anak yang menyebalkan. Chen Jiu melotot marah, menatap lagi, dan Koizumi berteriak, kamu menghianati wanitamu, lebih sial lagi. Itu jalang, bukan wanitaku. Koizumi membalas dengan keras. Nona Chen, aku, Hongdi sangat malu. Sebenarnya, dia juga murid Chen Jiu. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit melihatnya datang. Chen Jiu, ada jalan menuju surga. Kamu tidak pergi. Tidak ada pintu menuju neraka. Kamu menerobos masuk. Karena kamu ingin mati, aku akan menghabisimu terlebih dahulu demi anak yang paling hebat. Anak BMW itu berteriak marah, ambil dia untukku. Telan anjing surgawi, telan. Koizumi mencela, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi anjing surgawi yang besar, yang melahap Chen Jiu seperti anjing surgawi yang menelan bulan. Itu hanya sampah, hancurkan saja untukku. Chen Jiu menatap Tengu dengan jijik dan berkata, boom. Hal yang mengerikan terjadi. Tengu yang sedang tumbuh, yang telah mencapai alam kedua dewa penciptaan, dan putra Koizumi, tiba-tiba meledak di tempat dan hancur berantakan, sehingga orang-orang tidak dapat melihat teknik serangan apapun. Pemotongan kehampaan adalah serangan operasi ekstrim Chen Jiu. Orang-orang biasa tidak dapat melihatnya, jadi efeknya bahkan lebih mengejutkan. Apa? Mengapa kamu begitu kuat? Tuan BMW tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit bertele-tele. Dalam kesannya, Chen Jiu hanyalah seorang anak kecil yang membuat keributan. Atas tantangannya kepada putra tertinggi, dia pikir dia gila. Namun tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, kekuatan Chen Jiu telah mencapai titik yang tidak dapat diukurnya. Dia benar-benar ketakutan. Anak yang menyanjung, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu tidak melakukannya lagi, aku tidak akan berbelas kasih. Chen Jiu Ling minum dan mendekat selangkah demi selangkah dengan sisa darah Koizumi, seperti Raja Iblis, yang menakutkan. Pedang yang menyanjung, kemuliaan langit dan bumi melindungiku. Tuan BMW akhirnya mengambil inisiatif. Dia menawarkan pedang suci yang didedikasikan untuk surga. Setelah menyerap kemuliaan langit dan bumi, dia memotongnya, menyegel langit dan mengunci bumi. Dia akan membunuh Dewa dan Buddha. Kekuatannya tak tertandingi. Oh, itu sedikit kuat. Bawa pedang itu. Chen Jiu minum dengan keras, seperti perintah Tuhan. Dia tidak bisa menahannya. Pedang yang penuh dengan kemuliaan bergetar hebat dan tanpa sadar terbang ke tangannya. Kehilangan senjata serangan, Tuan BMW menatap Chen Jiu dan menyerah sepenuhnya. Jangan bunuh aku, Tuan Chen. Aku muridmu yang setia. Tolong jangan bunuh aku. Sungguh murid yang setia, biarkan seseorang merancang dan menjebakku. Apakah ini yang kau sebut kesetiaan? Chen Jiu mencibir dan mengayunkan pedang sanjungannya kepadanya. Zeng, dengan suara pedang, anak BMW itu terpotong di tempat. Tubuhnya jatuh dan berubah menjadi esensi. Ia terkumpul sedikit. Semuanya diserap oleh Chen Jiu. Bahkan setelah membunuh dua orang, ia mendapat total nilai jasa sebesar 6 triliun dolar, yang mana hanya 4 triliun dolar. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak serakah ketika ia menatap mata perikupu-kupu merah itu. Nona Chen, ampuni nyawaku. Aku tidak bersama mereka. Aku murni dan putih. Aku sepenuhnya dipaksa oleh mereka. Terkejut, Hong Dai dengan cepat berlutut di depan Chen Jiu dan memohon belas kasihan. Jika Nona Chen tidak membencinya, Hong Dai bersedia menjadi pelayan guru dan melayani makanan dan kehidupan sehari-hari guru tua itu sepanjang hidupnya. Hong Di, meskipun kamu memiliki beberapa kemalangan dan bertemu dengan tukang sampah seperti Koizumi, sebagai seorang wanita, kamu harus bersih. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi pelajaran kepada Hong Di. Nona Chen, Hong Di mengerti bahwa Hong Di akan melayani Nona Chen dengan setia di masa depan dan tidak akan pernah memiliki dua hati. Hong Di cepat-cepat mengaku. Omong kosong, kapan aku bilang aku ingin kau melayaniku? Chen Jiu menatap tajam, sangat tidak senang. Guru, jangan bunuh aku. Iya, Hong Di tidak ingin mati. Hong Di memohon belas kasihan dengan menyedihkan. Urusan hari ini tidak boleh menyebar. Mata Chen Jiu berangsur-angsur berwibawa dan suram. Chen Jiu, jangan bunuh. Tetapi pada saat ini, sebuah benturan dari kepala menghentikan kata-kata Chen Jiu. Sosok yang sangat indah dan menakjubkan datang lagi. Phoenix, itu kau lagi. Kau benar-benar berhantu. Chen Jiu menatap Phoenix dan tidak bisa menahan amarahnya. Nirvana, Phoenix Ling berteriak. Lautan api tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Waktu dan ruang menampung seluruh aula dalam sekejap. Lautan api itu menyala. Melihat ke atas, api yang kacau itu memenuhi kekosongan sejauh ribuan mil, dan tidak ada tepi sama sekali. Di sini, tidak ada arah, waktu dan ruang, taoisme dan dharma, dan semua persepsi tampaknya tertutup. Chen Jiu juga terkejut. Tidak peduli seberapa besar rentian di, Chen Jiu hanya merasa bahwa dia telah menjadi orang yang kesepian tanpa teman dan kerabat. Rasa kesepian ini membuatnya sangat takut. Tidak, ini bukan waktu dan ruangku. Aku ingin menghancurkannya dan kembali ke kampung halamanku. Chen Jiu sangat marah. Itu penuh dengan kekuatan tempur, seperti pemulihan Raja Iblis yang tak tertandingi. Dia bertarung melawan sembilan hari untuk mematahkan belenggu waktu dan ruang dan mendapatkan kembali kebebasan. Boom! Tin Jiu itu begitu kuat sehingga sangat luar biasa. Api yang bergulir terbuka lapis demi lapis, tetapi Chen Jiu tidak dapat melarikan diri dari belenggu waktu dan ruang. Chen Jiu, jangan buang-buang energimu. Ini adalah ruang waktu, surga, dari alam surga dan bumiku. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang lebih baik kau ditangkap dan menyerah padaku. Mungkin kau masih bisa meninggalkan kehidupan. Suara Rama Phoenix tidak bisa tidak terdengar dari langit. Oh! Kau tidak akan membunuhku. Chen Jiu terkejut. Dia mencium bau jimat yang berbeda darinya dan berhenti perlahan. Menurutku kau adalah bahan yang bagus untuk dibuat. Selama kau patuh, aku tidak bisa membunuhmu untuk saat ini. Nada suara Phoenix berubah seperti yang diharapkan. Sejak mengetahui bahwa dia juga diperhitungkan, hati Phoenix tidak bisa menahan amarahnya. Meskipun dia masih membencinya karena mengubah keadaannya, itu jelas tidak mencapai tingkat pembunuhan. Paksaan dan bujukan, tujuan akhir Phoenix adalah untuk mendapatkan metode peningkatan cepat dari sembilan mantra, jadi dia harus membiarkan Chen Jiu menyerah padanya. Oh! Kalau begitu kau berikan aku kupu-kupu merah. Chen Jiu tiba-tiba bertanya lagi. Apa? Ada apa dengannya? Kau harus membunuhnya. Dia hanya korban penipuan oleh laki-laki. Apa kau begitu kejam? Phoenix memarahi dengan sangat tidak puas. Phoenix, kau benar-benar datang sejak lama. Aku kira aku akan datang untuk membalas dendam. Apa kau menungguku di sini? Karena kau telah melihat kupu-kupu merah dipermainkan dan dipermainkan oleh orang-orang, mengapa kau tidak menghentikannya? Kata Chen Jiu, lalu melontarkan tuduhan yang sangat tajam. 982. Aku, menghadapi pertanyaan Chen Jiu, Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pertama, dia tidak keluar untuk menunggu Chen Jiu. Selain itu, jika seorang wanita tiba-tiba masuk ke tempat orang lain dan melakukan gerakan acak, itu tidak akan terdengar bagus. Yah, kamu Phoenix, bagaimana orang lain bermain? Kamu sama sekali tidak peduli dengan penindasan wanita, dan aku hanya diperhitungkan oleh orang lain, tetapi kamu berpegangan padaku. Apa maksudmu? Chen Jiu mempertanyakan ketidakpuasannya dan segera mengatakannya. Ham, kamu tidak bisa membantah di sana. Kamu bermain. Itu mayat, dan itu adalah kejahatan yang mengerikan. Tentu saja itu berbeda dari yang lain. Phoenix tidak ingin melemahkan momentum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap tidak masuk akal. Maksudmu mayat lebih mulia daripada manusia. Chen Jiu tidak bisa menahan tawa. Jika kamu berkata begitu, datang dan biarkan aku bermain. Membuatmu bersenang-senang, jadi kamu tidak akan marah. Kau, tidak tahu malu. Tidak cukup untuk menebus apa yang telah kau lakukan padaku. Phoenix memarahi dengan keras, dan wajahnya memerah. Pria terkutuk itu berani menyentuhnya, yang benar-benar tidak bisa ditoleransi. Aku kasar padamu, tetapi pikirkanlah. Apakah kau kasar memprovokasiku terlebih dahulu, dan aku kasar untuk melawanmu nanti. Chen Jiu berkata dengan tegas, ku rasa kita impas, dan tidak ada yang berhutang pada siapapun. Kau tidak boleh berpikir. Chen Jiu, aku belum selesai denganmu. Kau harus menyerah padaku, kalau tidak jangan salahkan aku karena membunuhmu. Phoenix mengancam dengan keras dan tidak bisa berkompromi. Phoenix, kau adalah putri dewa, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan kau wanita gila. Aku tidak akan melayanimu. Selamat tinggal. Chen Jiu memarahi dan melarikan diri. Ya, dia tidak bisa bertarung lagi. Terjebak benar-benar tidak nyaman, jadi dia dengan tegas bersembunyi di Ringkoulon dan melarikan diri ke tempatnya sendiri. Apa? Phoenix terkejut dan tercengang, tetapi Chen Jiu begitu ajaib sehingga dia benar-benar menghilang dalam, surga, ruang dan waktu yang tak tertandingi. Sial, apa yang terjadi? Phoenix marah. Setelah mengambil kembali waktu dan ruang, Chen Jiu masih menghilang, yang tidak dapat membantu tetapi membuatnya sangat tidak mau. Terima kasih, Dewi, karena telah menyelamatkan hidupmu. Ketika waktu dan ruang pulih, kupu-kupu merah meminta belas kasihan Phoenix dengan ketakutan di wajahnya. Kamu, oh, siapa yang menyentuhku? Phoenix hendak menjawab, tetapi tiba-tiba merasa besar. Kakinya disentuh, yang membuatnya berkeringat berdiri terbalik dan sangat marah. Boom, Ben dapat melompat, melangkah keluar dari lautan api, membakar dunia dan menempa alam semesta, dan kehilangan sepotong waktu dan ruang. Phoenix sedikit lega, tidak ada apa-apa, bukankah itu hanya ilusinya sendiri? Dewi, ada apa denganmu? Kupu-kupu merah menatap Phoenix dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti. Tidak? Ah, aduh, datang lagi. Phoenix tidak berkata apa-apa. Ia merasa bahwa ia sedang diincar oleh tangan babi asin di kakinya yang putih dan lembut seperti salju, yang membuatnya marah. Itu tak tertahankan. Sial, ini memanfaatkanku. Apakah kau tidak ingin hidup? Dewi, tidak ada seorang pun di sini kecuali kau dan aku. Kabut di wajah kupu-kupu merah. Kau, oh, kembalilah. Wajah Phoenix juga tidak bisa menahan diri untuk mengeluh merah. Tangan babi asin itu tidak siap dan tidak bisa menahan diri. Itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuatnya marah dan takut. Kematian, kematian, Phoenix sangat marah. Ia terus menyilangkan kaki gioknya dan kehilangan waktu dan ruang. Akhirnya, ia hanya memperluas surga, nyaw waktu dan ruang lagi. Tetapi ia masih tidak bisa lepas dari invasi tangan babi asin ini. Itu benar-benar di luar kendali. Besar, daging di kakinya sangat sensitif dan peka. Satu tangan dan dua tangan tidak apa-apa. Itu jauh lebih tersentuh. Phoenix tidak bisa menahan rasa malu. Wajahnya memerah luar biasa. Perasaan yang tak terlukiskan yang tak dapat ia hadapi. Bajingan, bajingan penuh kebencian. Jika kau memiliki kemampuan, kau dapat memberikan kelahiranmu saat ini kepadaku. Phoenix akhirnya bergerak dan mengubah posisinya dalam ruang dan waktu, yang menyelamatkannya dari bahaya. Ia sangat marah. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berteriak, ruang dan waktu tetap tenang, dan tak seorang pun menjawab pertanyaannya. Kau sudah pergi. Phoenix menunggu beberapa saat. Ia melihat bahwa benar-benar tidak ada gerakan. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil kembali ruang dan waktu dan kembali ke kupu-kupu merah. Oh, dasar binatang. Seng. Namun, saat ini, aku merasakannya lagi. Tangan yang hangat dan panas membelai kakinya yang halus dan mulus seperti batu giyok lagi, yang benar-benar membuatnya marah. Wow, tanpa berkata apa-apa, bergerak cepat. Ini adalah satu-satunya cara bagi Phoenix untuk melawan tangan besar ini. Saat ia bergerak cepat, wajahnya sangat muram, marah, dan malu. Sialan, mati. Negara? Chen Jiu, aku tahu itu kau, kan? Oh, butuh waktu lama untuk memikirkanku. Aku tidak tahu apakah itu Phoenix. Kau menikmatinya. Suara Chen Jiu segera terdengar di kehampaan, seolah-olah dia tidak berada di waktu dan ruang ini, yang membuat orang bertanya-tanya tentang posisinya. Benar saja, itu kau, dasar bajingan. Kau berani menyentuhku. Apakah kau ingin mati? Phoenix menjadi lebih marah sejenak, menggertakan giginya dan sangat tidak mau. Alasan mengapa Chen Jiu tidak menebak di awal adalah karena Phoenix tidak ingin percaya bahwa ini adalah cara Chen Jiu, karena cara ini terlalu mengerikan. Begitu Chen Jiu memiliki sesuatu, bagaimana dia bisa menaklukkan pria ini? Menyentuh atau tidak adalah kematian? Mengapa tidak menyentuh dan mati lagi? Phoenix, celanamu benar-benar indah, dan kaki kudamu benar-benar lurus dan bulat. Lembut dan terasa enak, kata Chen Jiu dengan nada sarkastis dan bersumpah untuk memberinya sedikit warna untuk dilihat. Chen Jiu mungkin tidak punya cara untuk menghadapi pria yang kuat, karena pembunuhannya tidak berguna bagi dewa langit dan bumi, tetapi seorang wanita berbeda. Kau menyentuhnya berdua, itu adalah balas dendam terbaik. Tawaran yang sangat besar, jangan ambil putih, jangan ambil kegigihan dan menghantui Phoenix, yang benar-benar membuat Chen Jiu sangat marah. Gadis kecil, jika kau tidak memberinya kekuatan, apakah dia masih berpikir pria kita mudah diganggu? Apa, kau meniru pantatku? Untuk sesaat, Phoenix malu untuk menjepit kakinya dengan erat. Dia malu, putri dewa yang cantik itu ditiru. Bagaimana dia bisa keluar dan bertemu orang? Phoenix, aku berjanji padamu untuk segera bersumpah demi belas kasihan dan berhenti menggangguku. Kalau tidak, tanganku berikutnya tidak hanya akan menyentuh kakiku. Chen Jiu mulai mengancam lagi. Beraninya kau, Phoenix mencela dengan marah, betapa tidak mau menerima kondisi seperti itu. Kau lihat, aku tidak berani. Dengan suara percaya diri Chen Jiu, meskipun Phoenix sudah bergerak, dia tiba-tiba merasa bahwa sebuah jari menunjuk dari kehampaan dan tepat menunjuk ke titik terjauhnya. 983. Tidak terlalu cepat untuk menangkap frekuensi gerakan Phoenix, jadi Chen Jiu menembak lagi. Pertama, dia memindahkan posisinya. Dalam ruang yang terdistorsi dan tak terukur, dia datang ke Congsam Phoenix yang indah dan memperhatikan kakinya yang indah seperti gading giok dan semburan kera dan kuda hati. Tanpa henti, memanfaatkan waktu. Chen Jiu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk. Kali ini dia menembak dengan sangat akurat. Dia langsung menunjuk ke titik terakhir. Apa? Ekspresi Phoenix membeku dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, karena serangan seperti itu terlalu mematikan bagi seorang wanita. Ah, pergilah ke neraka. Phoenix bereaksi dengan malu. Tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api, membakar dunia dan menghancurkan alam semesta. Itu sangat gila. Haha, Phoenix, kamu tidak bisa membunuhku. Hal-hal ini hanya pelajaran yang telah aku ajarkan padamu. Jangan memprovokasi aku di masa depan, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Jiu tidak benar-benar mengubah sikapnya. Dia pergi dengan tenang setelah mengajar Phoenix dengan benar. Meskipun gerakan dan transposisi cincin Jiulong bersifat ajaib, cincin itu tidak maha kuasa. Jika Phoenix bergerak terlalu cepat, Chen Jiu tidak dapat menangkapnya, jadi ketika dia gila, Chen Jiu sebenarnya tidak punya pilihan. Dia memilih untuk mundur saat ini, yang juga merupakan keputusan yang paling bijaksana. Dasar iblis nafsu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Paru-paru Phoenix hampir meledak karena marah setelah diperlakukan seperti ini. Bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja? Billy, Tenanglah, semakin kamu peduli dengan kepolosan, semakin kamu akan takut pada Chen Jiu. Jika kamu tidak peduli dengan kepolosan, bukankah Chen Jiu tidak berdaya? Hong Dai juga melihatnya dengan jelas. Dia cukup baik untuk membujuk Phoenix, tetapi ada yang salah dengan ini. Kamu, dasar jalang, apakah kamu pikir aku sepolos kamu? Jika aku disentuh oleh seseorang, aku akan sangat emosional dan membiarkan mereka menyerbu dan menyerbu. Phoenix sangat marah. Bagaimana putri dewa yang cantik itu bisa membiarkan pria bermain? Dia telah menjadi apa? Billy, aku tidak mengatakan kamu tergerak. Hong Dai sangat dirugikan. Kau tidak bermaksud begitu. Phoenix memarahi dengan marah, kedua kakinya dijepit erat, dan hanya dia yang tahu rasa sakit di hatinya. Sialan, teknik iblis warna ini sangat pintar. Bagaimana dia bisa begitu malu? Chen Jiu adalah musuh wanita. Setiap wanita yang datang ke tangannya sangat mudah untuk digerakkan. Ini adalah kemampuan bawaan dari keluarga darah naga. Aku tidak tahu berapa banyak kepolosan wanita yang telah dikubur. Phoenix biasa secara alami tidak akan mengerti keajaiban ini. Ia Tuhan wanita, karena semuanya seperti ini, mengapa kamu tidak terlihat lebih terbuka? Tria yang benar-benar menyukaimu tidak akan peduli dengan kepolosanmu. Kupu-kupu merah menjelaskan dengan meyakinkan. Kau hanya bicara omong kosong. Wanita sepertimu pantas diselingkuhi. Phoenix sangat marah. Ia tidak repot-repot mengatakan apapun. Tangan giyok itu menutupinya, yang menyerbu jiwa kupu-kupu merah dan menghapus ingatannya saat ini. Kemudian ia merasa lega. Siapa kau? Mengapa aku di sini? Bukankah aku tinggal bersama Koizumi? Di mana dia, Hongdi kehilangan ingatannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Kau sendiri yang melakukannya. Phoenix akhirnya menasihati, dan pergi dengan desahan dalam hatinya. Jika seorang wanita ingin disayangi oleh seorang pria, kau harus menyayangi dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika kau tidak menyayangi dirimu sendiri, bagaimana seorang pria bisa menyayangimu? Chen Jiu, mari kita tunggu dan lihat. Kau ingin menjalani hidup bahagia? Itu terlalu fantastis, bukan? Setelah kembali ke Istana Phoenix, Phoenix secara terbuka mengeluarkan pemberitahuan bahwa siapapun yang dapat membawa Chen Jiu untuk menemuinya dapat memperoleh kesempatan untuk berteman dengannya. Apa? Tangkap Chen Jiu. Kali ini, semua orang terbakar api. Bahkan kediaman lima pria tidak lagi begitu tenang. Mereka sering dikunjungi oleh banyak anak dan tetua. Menghadapi beberapa tetua dan beberapa anak yang kuat, kelima pria itu lelah untuk bertahan. Mereka benar-benar tidak berdaya. Chen Jiu, yang baru saja mengalahkan permainan dan memberi Phoenix sedikit warna untuk dilihat, sedang dalam suasana hati yang indah. Dia pikir dia bisa menjalani kehidupan yang damai, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain membuat langkah sulit lagi, dan langkah ini benar-benar membuatnya tidak dapat muncul di perguruan tinggi. Phoenix, kamu cukup kejam, tetapi jangan lupakan kemampuanku. Tidak mungkin bagiku untuk menyerah padamu. Chen Jiu menemukan kesempatan untuk secara diam-diam menarik kelima pri ke dalam ruang cincin Jiu Longnya untuk menghilangkan depresinya. Chen Jiu, ada apa denganmu, dan bagaimana dia bisa tidak tinggal bersamamu? Ketika dia melihat Chen Jiu pingan, para wanita itu menghela napas lega dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, cewek ini menghalangiku untuk membunuh hari ini dan ingin menangkapku. Aku hanya memberinya sedikit warna. Dia masih membenciku. Jangan khawatir, aku akan terus membiarkannya menderita dan berani melawanku. Itu seperti mencari kematian, Chen Jiu berkata dengan percaya diri. Memberinya sedikit warna. Chen Jiu, apakah kamu bercanda? Dia adalah dewa langit dan bumi dan putri dewa. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Zhao Yan langsung bertanya-tanya. Jadi apa? Aku tidak bisa mengalahkannya secara langsung, tetapi aku bisa mengalahkannya di tikungan. Chen Jiu berkata dengan bangga. Senyumnya jauh lebih jahat ketika dia memikirkan hal yang indah tadi. Melihatmu tersenyum begitu murahan, apakah kamu memanfaatkannya? Kian Yuer pertama kali mencium makna yang berbeda. Sebenarnya, tidak ada lagi. Cewek mati ini harus mengganggu ku, aku hanya menyalin pantatnya dan menyentuh kedua kakinya yang besar. Chen Jiu tidak menyembunyikannya. Apa? Kau menyentuh kakinya? Pantas saja kau terlalu berani. Ketika para wanita itu terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh lagi. Chen Jiu, apakah kau ingin menerimanya ketika kau melihatnya cantik? Ambil dia. Chen Jiu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ini orang gila. Aku tidak ingin mengambilnya. Aku hanya tidak ingin dia mendapat masalah. Benarkah? Jika dia kecanduan padamu, dia harus menikahimu di masa depan. Beberapa wanita enggan melepaskannya. Yah, bukankah seharusnya begitu? Chen Jiu-sya menggelengkan kepalanya dan berkata, istri-istriku, lihatlah kecemburuanmu, suamiku harus memuaskanmu. 984. Chen Jiu, jangan main-main. Apa-apaan tempat ini, tidak akan ada yang datang. Kelima peri itu genit dan marah, dan mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Jangan khawatir, ini tempatku. Sangat aman. Kami gila di sini. Tidak ada yang akan mendengarmu saat tenggorokanmu patah. Chen Jiu menepuk dadanya dan berjanji. Bagus, orang-orang pasti bersenang-senang kali ini. Mengmeng adalah yang pertama bersorak. Siapa namanya? Chen Jiu, tutup mulutnya. Kian Yuer tidak puas dan memberikan nasihat penuh. Kelima peri keberuntungan, masing-masing dengan ribuan pasangan dan rasa, mencicipi dan menikmatinya. Chen Jiu-shi merasa sangat bahagia dengan hidupnya. Tentu saja, ketika menikmati, Chen Jiu tidak melupakan identitas dan tanggung jawabnya, juga tidak melupakan kerabat, teman, dan saudara-saudaranya yang menunggunya di benua darah naga, serta ibunya yang jauh di kerajaan para dewa. Tanggung jawabnya besar. Chen Jiu-shi takut untuk mengendur. Meskipun tampaknya tidak masuk akal, dia terus-menerus meningkatkan dirinya. Sekarang setelah mencapai alam penciptaan, Chen Jiu memiliki kemampuan untuk menukar ramuan penciptaan. Selama dia mengalahkan putra tertinggi dan berdiri teguh di tanah suci, dia dapat membawa semua kerabat, teman, dan saudaranya dan berlatih bersama. Tunggu, tidak akan lama, ini akan menjadi sebulan, kata Chen Jiu dalam hati. Para wanita yang tahu bahwa dia berada jauh di daratan darah naga juga pasti sangat merindukannya. Para wanita terlintas dalam benaknya. Chen Jiu tidak bisa melupakan wajah dan suara mereka. Sebagai seorang pria, dia bahkan sentimental dan meneteskan air mata. Oh, sayang sekali kamu tidak bisa menaklukkan Phoenix dengan kemampuan hebat. Meng Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, jika kamu memberi Tuan Chen kesempatan, dia bisa menaklukkan Phoenix. Apakah kamu percaya? Mengapa suamiku menangis? Ketika Kian Yuer menatap Chen Jiu, mereka tiba-tiba menemukan air mata di wajahnya. Apakah aku punya? Chen Jiu merasa bingung. Itu benar. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya mengingat beberapa orang dan hal di masa lalu. Chen Jiu, apakah kamu rindu rumah? Fang Rou bertanya. Yah, aku sedikit rindu rumah. Chen Jiu menganggup tanpa menyangkalnya. Ngomong-ngomong, ayo pulang bersamamu dan melihat saudara-saudari kita. Kian Yuer tiba-tiba menyarankan. Eh, kembali sekarang. Chen Jiu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak berencana untuk kembali sekarang karena kakinya belum berdiri kokoh. Chen Jiu, kalian para lelaki terkadang tidak perlu sekuat itu. Aku tahu kamu ingin berkarir di Sentu dan kembali setelah kamu menjadi terkenal, tapi kapan kariermu akan selesai? Zhao Yan tiba-tiba membuka matanya karena mabuk dan menasihati dengan pipi merah, karena kamu ingin kembali. Kamu dapat kembali kapan saja, karena itu bukan tempat lain. Itu rumahmu. Keluargamu tidak akan membencimu, kan? Tapi aku, Chen Jiu masih ragu. Chen Jiu, meskipun kita berumur panjang, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang paling penting. Jangan menunggu sampai semuanya benar dan orang-orang berbeda. Jika demikian, bukankah akan ada penyesalan besar dalam hidupmu? Zhao Yan menasihati lagi. Ya, kembalilah. Aku juga ingin kembali ke daratan lama. Kian Yuer juga sangat setuju. Saat ini, kuil mencarimu kemana-mana. Lebih baik keluar dan berlindung. Fang Rou menganggup dan menasihati. Aku ingin kembali dan membandingkan dengan adik-adikku untuk melihat siapa yang lebih cantik. Meng Meng juga bersemangat. Chen Jiu, kita para kultifator mencuri berkah surga, bersaing dengan matahari dan bulan, memiliki wawasan tentang rahasia surga, dan mungkin ada beberapa perasaan ajaib dari waktu ke waktu. Karena kamu tiba-tiba merindukan rumah dan memikirkan air mata, aku khawatir apakah akan ada perubahan. Kloff akhirnya berkata dengan cemas, kalau-kalau, kita harus kembali dan melihat-lihat. Ini, oke, mari kita kembali dan mulai sekarang. Chen Jiu akhirnya mengambil keputusan, karena kata-kata Kloff sangat menyentuh hatinya. Daratan darah naga adalah fondasinya. Ada semua kerabat dan teman-temannya di dalam. Tidak ada yang terbaik. Jika sesuatu terjadi dan dia tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu, bukankah dia akan benar-benar menyesalinya seumur hidupnya? Lapisan blokade, bumi berguncang mencari Chen Jiu, hanya karena kata-kata Phoenix. Dapat dilihat seberapa besar pengaruh putri dewa di kuil. Hampir mustahil bagi Chen Jiu untuk keluar dari kuil, tetapi dia memiliki cin-cin Jiu-long. Kemampuannya melawan langit membuatnya datang dan pergi tanpa hambatan. Dia segera membawa semua wanita melewati langit di luar kuil. Langit tinggi dan laut luas. Saya bisa berenang dengan bangga, tetapi hati Chen Jiu seperti anak panah saat ini. Dia tidak berminat untuk menghargai apapun. Mereka berubah menjadi enam cahaya dan dengan cepat menjauh dari kuil. 985 Dunia surga dan bumi sangat luas dan saling tumpang tindih. Selain bumi suci yang mekar seperti mutiara di tengahnya, ada banyak benua di sekitarnya. Ada banyak sekali talenta, masing-masing dengan prestasi luar biasa selama ribuan tahun. Di antara benua yang tak terhitung jumlahnya, satu di antaranya sangat mencolok. Benua darah naga sekarang berkembang pesat dan makmur setelah pengelolaan terpadu Chen Jiu. Tidak ada barang yang hilang di jalan, dan orang-orang tinggal di dalam rumah pada malam hari. Semua orang memakai batu giyok dan emas. Mereka memiliki sesuatu untuk dihidupi saat mereka muda dan diandalkan saat mereka tua. Pria memiliki istri yang cantik seperti batu giyok, dan wanita memiliki suami yang sederhana. Mereka kuat, cantik dan puas, damai dan sehat. Pada tanggal 21 Juni tahun kelima kalender darah naga, awan gelap bergulung di benua darah naga, seperti hujan badai, yang akan turun dengan deras. Bangca, akhirnya, dengan gemuruh guntur dan kilat, ribuan mil terguncang. Hujan deras turun, dan dunia menjadi kabur. Namun, seluruh benua darah naga, inti kekuasaan, kaisar besar Chen Jiu, masih bersinar ribuan mil dan sangat luar biasa. Dengan tabungan keyakinannya yang besar, Chen Jiu, kaisar darah naga yang sebenarnya, telah dicintai dan disembak oleh orang-orang, dan tampaknya telah menjadi dewa di seluruh benua. Di bawah patung-patung, istana kekaisaran terus menerus, istana-istana yang dalam seperti laut, dan para prajurit seperti awan. Seluruh mesin kekaisaran berjalan dengan erat, dan tidak berhenti karena hujan lebat. Di istana yang dalam dan terpencil, sekelompok wanita cantik ying-ying berkumpul bersama. Mereka mengenakan mahkota emas dan ototot mereka seperti batu biok beku. Roh air mereka yang indah memikat orang-orang tanpa batas. Chen Lan yang cantik, Mulan yang suci seperti Dewi, Kian Siang Yi yang kuno dan aneh, Zhao Lianer yang murni dan tanpa celah, Chen Hanswe yang dingin, Peoni yang lesat, memori mimpi yang indah, Lisa dari sistem penyembuhan, kekuatan ilahi yang abadi, roh misterius yang indah dan luar biasa, dan kinge di bawah instrumen ibu. Ada sebelas wanita terbaik, semuanya adalah selir harem Chen Jiu. Jika Chen Jiu ada di sana, saya khawatir dia harus bergegas, karena para wanita lebih cantik dan berwarna-warni. Setiap pria harus tergerak ketika dia melihat mereka. Aduh, kapan Yang Mulia akan kembali? Saya sangat merindukannya, keluhnya, ada beberapa selir, semuanya penuh dengan pikiran yang tak ada habisnya. Baru empat bulan, dan Yang Mulia tidak tahu apakah dia telah menjadi dewa. Dia masih memiliki jalan yang panjang. Kita harus bersabar menunggu. Kinge dengan lembut membujuk para suster. Mengapa dia tidak merindukan Chen Jiu? Jangan menunggu kami kembali ketika kami sudah tua. Waktu yang baik dari para suster kita tidak boleh disiasiakan. Kata Gan Siang Yi tidak senang. Chen Jiu seharusnya tidak mengalami bahaya atau kecelakaan. Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Laner, jangan bicara omong kosong. Keberuntungan Yang Mulia sedang berada di puncaknya. Patungnya bersinar sejauh ribuan mil. Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan? Kinge tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi dan berteriak. Yaitu, dia pasti telah menemukan wanita lain. Aku mengenalnya. Dia tampak seperti tidak ada wanita yang tidak bahagia. Dia dapat menahan diri untuk tidak kembali kepada kita. Pasti ada suatu situasi. Mulan dengan cepat mengubah mulutnya. Yang Mulia sangat baik, Anda harus menemukan lebih banyak wanita. Kata Chen Lan dengan dukungan yang tak terbatas. Aku tidak keberatan dia mencari wanita, tetapi dia tidak dapat meninggalkan kita begitu saja. Sebaliknya, dia pergi mencari wanita lain. Chen Hanzwe juga mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang Mulia akan kembali, Zhao Lianer berkata dengan tegas. Aku akan selalu menunggunya. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Semua wanita mengungkapkan pandangan mereka. Kecuali Mulan, Qian Xiangyi, dan Xuan Ling, yang memiliki banyak keluhan karena alasan kepribadian, wanita lain sangat mendukung karir Chen Jiu. Tiba-tiba, tawa keras dan tawa liar memecah waktu dan ruang, mendatangkan hujan dan menyebarkan awan, dan mengguncang asal-usul seluruh benua. Tidak, ahli yang tak tertandingi akan datang. Kinge di istana segera tampak berwibawa. Faktanya, bukan hanya mereka, tetapi juga para ahli dari seluruh kekaisaran Darah Naga, berkumpul sekaligus, menunggu kekuatan ini datang. Benar saja, kekuatan yang kuat itu hanya beberapa lebih dari 20 orang, tetapi penampilan mereka telah membuat seluruh benua terpesona. Bahkan patung Chen Jiu lemah di hadapan mereka dan tidak berani membantu dunia lagi. Benua langit dan bumi, akhirnya aku kembali. Di masa depan, itu akan menjadi dunia putra surgaku. Semua wanita akan menjadi mainanku, dan semua pria adalah buddhaku. Aku ingin menguasai benua ini dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sesosok melangkah keluar dari tengah, menentukan gunung dan sungai, menyatakan langit dan bumi, dan membuat ratusan juta orang di daratan ketakutan. Apa? Kaisar kembali lagi. Para petinggi di benua darah naga juga sering bergetar dan harus sangat khawatir. Ketika putra surga kembali, lebih dari 20 orang berkumpul di langit. Diperkirakan mereka semua adalah dewa dan manusia tingkat tinggi. Kinge, yang memiliki kultivasi tertinggi di daratan, tidak dapat menghadapinya sama sekali. Putra surga, kamu cukup tangguh, tetapi kamu tidak takut pada Chen Jiu. Apakah kamu tahu balas dendam? Bagaimanapun, dia membuat banyak keributan di tanah suci. Sesosok muncul, yang ternyata adalah Ian di masa lalu. Hem, dasar sampah, kalau dulu ayahku tidak membawamu pergi dari sini, kau tidak akan mencapai apapun hari ini. Jujurlah dan patuhlah padaku, kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Kaisar tidak memiliki wajah yang baik untuk Ian dan menjadikan mereka sebagai pelayan. Ian, meskipun mereka masuk dalam daftar suci dewa perang dan memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci, nasib mereka sudah ditakdirkan pada saat itu, yaitu, mereka hanya bisa menjadi anjing pelarian putra surga, kalau tidak, mereka akan sulit bertahan hidup. Iya, kita harus patuh. Ian, mereka tampak jelek, tetapi mereka tidak berani melawan ancaman Kaisar, karena dia terlalu kuat sekarang. Chen Jiu, itu hanya sampah, itu bukan apa-apa. Kali ini, aku diperintahkan oleh ayah baptisku untuk menangkap keluarganya. Saat itu, selama aku mengancamnya dengan mereka, aku tidak takut dia akan berani melawan. Kaisar segera tersenyum licik. Dalam serangan mendadak ini, Kaisar memimpin tim untuk kembali ke daratan surga dan bumi. Memang, ia diperintahkan oleh guru Biluo, tetapi setengah dari alasan perintah ini adalah angin bantal bulan hijau. Membunuh dua burung dengan satu batu. Kaisar datang ke sini. Pertama, ia mengambil kerabat dekat Chen Jiu dan mengancamnya demi Biluo. Kedua, ia ingin menikmati wanita-wanitanya saat Chen Jiu pergi. Chen Jiu, dasar berengsek, kau punya kebencian mendalam karena membunuh ayahmu, dan kau berani mengandalkanku. Kali ini, aku membiarkanmu kehilangan istrimu dan menghancurkan pasukanmu, sehingga kau menyesal telah lahir di dunia ini dan memprovokasi putra surgaku. Putra surga tersenyum ganas, yang sangat mengerikan. Patung yang rusak, hancurkan untukku. Putra surga sangat marah, dan sebuah pedang diayunkan. Waktu dan ruang hancur, dan asal mula meledak. Pedang terhebat dan pedang kehancuran benar-benar tak tertahankan. Hentikan. Level tinggi darah naga tidak bisa duduk diam lagi. King E memimpin. Lebih dari 10 ribu orang yang memimpin mereka keluar. 986. Kedatangan King E yang mengaum tidak membuat kaisar yang sombong itu merasa gentar. Patung Chen Jiu jatuh mendengar suara itu, dan seluruh daratan hampir diselimuti kegelapan untuk sementara waktu. Putra surga, apa yang kau? Apa yang kau inginkan? King E memarahi dengan marah dan menatap anak yang telah dibesarkannya di masa lalu, yang sangat menyedihkan. Wanita jalang, berlututlah dan bicaralah segera, atau kau akan mati. Seorang pemuda keluar untuk putra surga. Ia bermartabat dan menatap King E. Ia sekuat surga dan mesin pembunuh itu sangat mengagumkan. Pergi, jangan bersikap kasar kepada adikku E. Tetapi ketika King E tidak dapat memaksa, kaisar marah dan mendorong pemuda itu menjauh. Itu adalah kutukan yang tidak menyenangkan, daratan darah naga adalah wilayahku. Kau tidak diizinkan membunuh orang di sini tanpa perintahku. Tetapi kaisar, mereka bersikap kasar kepadamu, bukankah mereka seharusnya membunuh? Pemuda itu sangat dirugikan. Wanita-wanita ini milikku, dan para pelayan itu adalah alat penting untuk memeras Chen Jiu. Jika kau membunuh mereka, bagaimana mungkin Chen Jiu bisa bersikap lunak? Tegur kaisar, dari fakta bahwa Biluo juga ingin membawa kerabat dekatnya untuk memeras Chen Jiu, dia tahu bahwa Chen Jiu pasti memiliki sesuatu yang ditakuti Biluo. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, kaisar tidak dapat benar-benar mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Chen Jiu dan tidak akan pernah mati. Terlebih lagi, kemunculan King E juga membuatnya merasa sangat malu. Bagaimanapun, putra surga selalu tumbuh besar dengan memperhatikan King E bahkan jika mereka kejam, akan selalu ada jejak raguan di antara mereka. Putra surga, berhentilah. Jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. King E mendesah dengan rasa kasihan di wajahnya. Kaka E, singkirkan kebaikan palsumu. Karena kau mengikuti Chen Jiu, kau tidak memiliki aku di hatimu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang lebih baik dariku? Membuat begitu banyak wanita sepertimu bersedia mengikutinya. Putra surga menatap King E dengan enggan. Putra surga, seberapa jahat yang telah kau perbuat sendiri, tidakkah kau tahu? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Chen Jiu Bi? Mulan awalnya tidak puas, dan momentumnya tidak jatuh. Yaitu, Chen Ji Unai adalah pahlawan seluruh daratan, dan kau adalah pendosa daratan. Kalian benar-benar dua ekstrim. Bagaimana menurutmu kami menyukaimu? Para wanita membencimu satu demi satu untuk sementara waktu. Sambil mengerutkan kening, King E tahu itu akan menjadi buruk. Dia dengan cepat berkata, Putra surga, anak yang hilang tidak akan menukar emasnya. Selama kau berjanji untuk kembali, aku masih saudara perempuanmu yang baik. Saat krisis mendekat, King E tidak bisa menahan diri untuk tidak membungku kepada Kaisar dalam upaya untuk menjaga fondasi benua darah naga. Haha, saudari E, kau juga jalan yang sombong. Kaisar tertawa terbahak-bahak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, aku tidak akan banyak bicara tentang masa lalu. Di masa depan, benua darah naga akan menjadi duniaku. Aku menyarankanmu untuk mengenal gambar dan melayaniku dengan patuh. Jika tidak, hanya akan ada siksaan dan kematian yang tak berujung menunggumu. Jangan berpikir, kami tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika kami bersumpah sampai mati. Zunu Jiao minum. Secara alami, dia membenci Putra Surga. Benarkah? Jangan bersikap dingin saat kau berada di bawahku nanti. Senyum jahat Putra Surga, itu adalah tangan yang besar. Itu seperti sangkar Tuhan. Ketika dikunci, itu kosong, sehingga para wanita tidak memiliki perlawanan sama sekali. Putra Surga, kau bajingan, apakah kau benar-benar akan membuat kesalahan dalam hidup ini? King Ejiao minum berulang kali, tetapi dia terlalu cemas untuk melakukan apapun. Chen Jiu telah membunuh ayahku. Kita tidak bisa bersikap santai lagi. Tunggu saja aku hari ini. Jika seseorang tidak tahu gambarannya, aku tidak keberatan membiarkanmu dipermalukan oleh ribuan orang. Tegur kaisar dengan dingin, yang berarti mengambil semua wanita dalam satu tangan. Berani, lepaskan selir kekaisaran. Kekuatan kekaisaran darah naga bangkit dengan hebat dan ingin menghentikan tangan besar itu, tetapi kekuatan mereka yang angku itu benar-benar rapuh di depan tangan besar ini. Bang-bang, master yang kuat, kekuatan puncak tingkat orang suci, hampir berubah menjadi dewa, tetapi saat ini, dia terus jatuh seperti burung. Ham, sekelompok sampah, hajar mereka semua. Perintah kaisar, para dewa di udara bangkit dengan hebat dan menembak satu demi satu untuk membunuh elit kekaisaran darah naga. Adegan ini seperti sekelompok tawon yang memadamkan api. Semakin banyak orang yang naik, semakin banyak orang yang akan turun. Jika bukan karena belas kasihan para dewa, mereka akan berdarah seperti sungai. Setelah beberapa saat, para dewa masih tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat, dan lebih dari 10 ribu elit keluarga darah naga tersebar di tanah, jadi sulit untuk terluka parah. Kami semua berlutut dan bersumpah setia, jika tidak, kami akan mengubahmu menjadi ampas tulang. Teriak dengan keras, ketika banyak dewa mengalahkan elit darah naga, mereka ingin langsung menakut-nakuti mereka. Putra surga, jika kau bisa, kau akan membunuh kami. Ketika bos kami kembali, dia akan membalaskan dendam kami. Keempat bersaudara itu menjadi gila. Mereka memimpin sekelompok elit dan memperlakukan kematian seolah-olah mereka berada di rumah. Kaisar darah naga tidak terkalahkan dan mulia selamanya. Kami bersedia mengorbankan hidup kami untuk kekaisaran, apapun yang terjadi. Generasi baru dan lama elit keluarga darah naga juga benar-benar takut mati dan tidak mau menyerah pada kaisar. Ian, yang mulia membiarkanmu pergi. Kamu tidak ingin membantu tirani hari ini. Kamu ditakdirkan untuk mati. Suan Wuhui dan anggota keluarga kuno lainnya sangat tidak puas dengan Ian. Sekelompok anjing tua, kalian menyerahkan kepercayaan kalian dan hidup di bawah keluarga darah naga. Aku benar-benar sedih untuk kalian. Ian menegur mereka, tidak mau menerima kritik apapun. Tidak, kami tidak kehilangan kepercayaan kami, tetapi kami juga bersedia berkorban untuk keluarga darah naga. Banyak anggota klan agunan juga sangat murah hati. Berikutnya, tiga orang suci guntur, delapan tetua langit dan bumi. Dan banyak elit lainnya yang sombong dan pantang menyerah, dan tidak mau menyerah pada kekuatan perak putra surga. Baiklah, baiklah, kalian orang-orang pemberani di kekaisaran darah naga, yang mulia, akan sangat senang mengetahui hal itu. Chen Tianhe membawa kerabat keluarga Chen dan mengucapkan terima kasih kepada mereka berulang kali, yang sangat mengharukan. Jangan bicara omong kosong kepada mereka. Orang-orang ini benar-benar murahan dan keras, tulang-tulang keras di tangki kotoran jerami. Kaisar memarahi dan memerintahkan, kalian tangkap mereka semua. Aku akan turun dulu, menikmati wanita-wanita Chen Jiu, dan merasakan kelembutan mereka. Ya, meskipun iri, Ian sama sekali tidak berani melawan kaisar. KKE, apa yang bisa kita lakukan? Jika kita kehilangan kepolosan kita, kita mungkin juga mati. Di telapak tangan kaisar, para wanita itu sangat khawatir sejenak. Sekelompok jalang, jangan berpura-pura di sana. Tidak ada pria yang memanjakanmu selama beberapa bulan. Kamu berharap untuk sangat merindukan seorang pria. Putra surga tersenyum, dan matanya serakah dan tamak. 987. Kami tidak menginginkanmu, kami menginginkan Chen Jiu. Zunuki berkata dengan marah dan tidak menghindari pertemuan itu. Nona Chen Jiu, apakah dia bisa datang? Jika kamu memiliki kemampuan, teriak saja, teriak saja dan lihat apakah dia bisa datang. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Putra surga menata para wanita itu dan ingin menghancurkan keinginan mereka selangkah demi selangkah. Kamu, jangan pikir kami tidak berani berteriak. Para wanita itu sangat marah dan tidak mungkin. Aku tidak mengatakan kamu tidak berani. Kamu berteriak. Kaisar menata para wanita itu dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, sekarang latihlah suaramu dan menangislah nanti. Tempat tidur lebih indah, bukan? Kamu binatang buas. Para wanita itu memarahi dan memarahi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Chen Jiu, datanglah dan selamatkan kami. Jika kau tidak datang lagi, kau tidak akan pernah ingin melihat kami. Chen Jiu. Teriakan panjang dan tajam, satu demi satu, dengan pikiran dan kelembutan yang tak berujung, serta kengganan yang tak berujung untuk menyerahkan hidup. Dapat didengar dari teriakan itu bahwa jika Chen Jiu tidak dapat tiba tepat waktu, para wanita akan mati untuknya. Tidak tahan melihat para wanita itu, Kinge melangkah keluar dari barisan lagi dan berteriak, Putra Surga, aku mohon padamu. Demi aku membesarkanmu, kau tidak boleh melakukan apapun. KKE, jangan khawatir. Aku akan membalas kebaikanmu kepadaku nanti. Aku ingin kau mengalami bahwa langit kecilmu benar-benar telah tumbuh dewasa dan dia dapat memberimu kebahagiaan tanpa akhir. Putra Surga menatap Kinge dengan perak jahat yang tak berujung di matanya. Kau, kau tidak ada harapan. Kinge sangat marah sehingga wajahnya memerah dan tubuhnya yang halus bergetar. Itu tidak tertahankan. Haha, teriak, teriak, bahkan jika kau menangis, Chen Jiu tidak akan mendengarnya. Putra Surga tersenyum ganas dan dengan bangga melihat ketegangan para wanita. Dia sangat penuh. Chen Jiu, Chen Jiu, yang mulia. Para wanita berteriak kesakitan, suara mereka serak, dan mereka perlahan-lahan menjadi putus asa. Apakah kau tidak menyerah? Kaisar mencibir, dan permainannya sangat kejam. Tidak, anak muda itu akan datang, dia akan datang. Chen Lan masih percaya diri. Dengan dia, Zhao Lianer dan Chen Hanswe, mereka semua tidak mau menyerah. Mereka menginfeksi semua wanita dan membuat mereka menangis sepanjang waktu. Ham, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Aku tidak sopan untuk tiga yang terakhir. Kaisar tidak bisa menunggu. Saudari, mari kita berteriak bersama. Para wanita bergandengan tangan dan berteriak, Chen Jiu. Putus asa, dia tidak bisa datang ke sini. Tanah suci jauh dari sini. Selain itu, dia adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa punya waktu untuk kembali dan ikut campur dalam urusanmu. Kaisar mencibir, yang penuh percaya diri. Chen Jiu. Ah, suara kedua baru saja memanggil, dan semua wanita itu konyol, yang membuat mereka benar-benar tak terduga. Ada sosok besar di udara. Begitu dia muncul, seluruh benua tampak bersorak dan melompat. Ya Tuhan, apakah kita berhalusinasi? Para wanita menggosok mata mereka satu demi satu. Mereka semua tidak dapat mempercayainya. Mereka berteriak putus asa. Sebenarnya, mereka hanya tidak mau mati. Mereka tidak berani berharap sedikitpun atas kedatangan Chen Jiu. Namun sekarang, harapan yang bukan harapan ini telah menjadi kenyataan, yang benar-benar mengejutkan mereka. Mungkin ini hanya penghiburan Tuhan bagi kita. Kita seharusnya merasa puas melihatnya lagi sebelum kita mati. Apa, ini, sang kaisar merasakan keadaan para wanita yang tidak normal, menoleh dan tertegun. Apakah ini orang atau hantu? Bajingan, sosok tinggi itu baru saja datang. Ketika dia melihat situasi saat ini, dia sangat marah dan tidak berhenti sama sekali. Dia meraung, menatap langsung ke putra surga dan membiarkan lengannya patah tanpa alasan. Uff, lengannya patah, telapak tangannya langsung patah ke udara, dan terbang ke tangan sosok itu. Itu adalah dewa yang paling hebat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ah, kamu benar-benar Chen Jiu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa tiba-tiba muncul? Dan bagaimana kamu bisa begitu kuat? Putra surga merasakan sakit dan akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Itu adalah mundur dalam ketakutan dan kepanikan yang tak berujung. Putra surga, kamu sialan, kamu bahkan ingin meniru keluargaku dan mengambil wanitaku ketika aku tidak siap. Aku tidak bisa menahanmu hari ini. Chen Jiu tidak memiliki penjelasan apapun. Menghadapi bahaya keluarga dan keputus asaan para wanita, dia membenci putra surga. Untungnya, dia datang lebih awal, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Chen Jiu benar-benar marah saat ini. Dia merasa bahwa dia tidak pernah begitu marah. Marah, asal usul daratan bergetar sepanjang hari. Tampaknya tidak dapat menahan kemarahan seperti itu, dan keinginannya akan segera runtuh. Chen Jiu, jangan terburu-buru. Jika tidak, benua ini akan benar-benar hancur. Apakah kamu bersedia menghancurkan fondasimu? Kaisar mengancam, yaitu terus mundur. Segel surga dan jedi, pemimpin alam semesta. Chen Jiu mengutup dan langsung melepaskan mantra-nya yang tak tertandingi. Jaring jadi penyegel surga yang kuat memanjang dari tubuh Chen Jiu, membentuk galaksi yang tak terhitung jumlahnya, mengunci langit dan bumi, mengguncang waktu dan ruang, membuat seluruh istana lebih kuat dan tidak bisa dihancurkan. Kau, apa kemampuanmu? Berikan padaku dan bunuh dia. Kaisar merasakan kekuatan segel dan tidak berani naik sama sekali. Banyak anak buahnya melompat ke arah Chen Jiu dan bertindak sebagai umpan meriam. Sampah, mati itu tidak menyedihkan. Chen Jiu membenci banyak dewa perang dan dewa penciptaan. Kekuatan tempurnya yang kuat meledak. Raungan dapat menghancurkan tubuh manusia dewa, kekuatannya sungguh tak terbatas dan dahsyat. Bang-bang, lebih dari 20 orang. Dalam sekejap mata, 10 orang telah tewas dalam kemarahan Chen Jiu. Dalam sekejap mata, Ian diangkat olehnya. Jangan, Chen Jiu, demi sesama warga negara kita, tolong maafkan aku. Aku tidak mau. Aku terpaksa. Ian menata para wanita dalam dewa yang tercengang dan memohon, Peoni, tolong, demi cinta kita sebelumnya, biarkan Chen Jiu mengampuni nyawaku. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak punya cinta denganmu. Peoni jiao minum. Pada saat ini, Chen Jiu tidak dapat salah paham. Mati, Chen Jiu berhenti sejenak, yang bahkan lebih merupakan tangan besar untuk langsung menghancurkan Ian dan membunuh elit lainnya lagi. Ada dua ledakan berturut-turut, dan tujuh orang yang tersisa semuanya adalah Melodi Biru. Para elit yang diajari, dengan kekuatan Chen Jiu saat ini, ingin membunuh mereka, tetapi mereka juga harus menghabiskan banyak uang. Tak terkalahkan, tak terkalahkan, kegilaan hati yang hilang. Semua segel keluar, Chen Jiu sama ganasnya dengan Tyrannosaurus Rex saat ini, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. 988 His, lengan dan kaki patah dan beterbangan kemana-mana. Mereka meledak menjadi kabut darah. Di bawah amarah Chen Jiu yang tak terkalahkan, hampir tidak ada yang bisa menghentikan gerakannya. Sialan, kami adalah roh jahat bintang tujuh hijau. Bagaimana kami bisa menanam mereka di tangan anakmu, membentuk barisan dan membunuh mereka? Salah satu anak muda itu tidak mau mengaum dan minum. Wow, wow, ketujuh orang itu membentuk barisan dan berubah menjadi biduk besar. Mereka menekan langit dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Boom, kekuatan bintang-bintang yang dahsyat bergulir masuk, dan gurun yang nyata perlahan-lahan terbentuk. Di dunia ini, ketujuh orang itu adalah penguasa, dewa pencipta, dan keinginan mereka adalah keinginan langit dan bumi. Mereka sama sekali tidak bisa menolak. Dewa pencipta, alam ciptaan keempat, dan kekuatan ketujuh orang itu luar biasa. Langit dan bumi yang mereka ciptakan itu ada begitu saja. Selama mereka tidak hancur, mereka dapat diwariskan selama ratusan juta tahun dan menjadi mitos epik. Sisi, aturan langit dan bumi, taoisme, gravitasi, daya apung, kekuatan pengikat. Kekuatan tanpa bobot memberkati dan mengikat tindakan Chen Jiu, membuatnya sulit baginya untuk melangkah maju di langit dan bumi ini. Karena jalan menuju kematian, langit dan bumi berubah, langit dan bumi serta bintang-bintang menjadi milik telapak tanganku. Chen Jiu mencela dengan keras, dan darah memercik ke pemimpin. Seluruh susunan jadi penyegel surga bergemuruh, yang secara tak terduga menghasilkan perubahan besar. Mengaum. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang sakral, agung, kuno, dan boros dipancarkan dari langit. Itu adalah bintang yang bergerak. Pada akhirnya, sepasang bintang tujuh biduk besar terbentuk dijedi yang disegel untuk bersinar di langit dan bumi dan membimbing semua arah. Wow, yang terpenting adalah bahwa sepasang bintang biduk besar ini menggantikan tujuh bintang asli dan menyinari sa bintang tujuh. Tujuh bintang itu adalah tujuh bintang lainnya. Kekuatan mereka adalah kekuatan Chen Jiu. Setelah menerima kekuatannya, susunan bintang tujuh meledak, seperti dewa raksasa yang jatuh. Setelah meteor di langit jatuh ke lautan api, tujuh bintang sa jatuh dengan serius, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan dan tak terbayangkan. Tidak mungkin, kamu hanyalah dewa pencipta. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Roh jahat tujuh bintang menatap Chen Jiu dan tidak dapat menerimanya. Apakah kamu pikir aku mencoba bunuh diri ketika aku menantang putra tertinggi? Logika yang bodoh. Chen Jiu dengan marah memarahi. Dia mengambil tangannya dan memotongnya. Ketika cahaya menyala, sesosok tubuh terbelah di tempat. Itu menyedihkan dan tak terbatas, tetapi dia tidak mati. Bertarunglah dengannya, usus dewa, perbudakan. Roh jahat tujuh bintang memarahi dengan keras, terjadi satu demi satu, dan semua orang memuntahkan hampir tiga ribu kaki usus. Arti sebenarnya dari alam yang kacau adalah melonjak. Di dalam usus-usus ini, itu adalah akar dari roh jahat bintang tujuh. Pada saat ini, ia digunakan untuk mengikat Chen Jiu. Yaitu, ia siap menggunakan asal-usul ketujuh orang itu untuk memaksa asal-usul Chen Jiu, agar tidak membiarkan cara ilahinya bekerja. Harus dikatakan bahwa ketujuh orang itu memiliki pengalaman tempur yang kaya dan mengetahui kelebihan mereka, tetapi mereka juga tidak beruntung. Mereka pantas mati ketika mereka menghadapi perubahan Chen Jiu seperti itu. Serap, serap, menghadapi lapisan-lapisan usus lemak yang melilitnya, Chen Jiu memainkan cincin koulon, yaitu, ia menyerapnya secara langsung dan sama sekali tidak takut. Tidak, asal-usul kehidupan kita menghilang, dan itu sangat cepat. Ada apa, Sabintang tujuh tidak punya waktu untuk terkejut, jadi ia langsung pucat. Anak ini jahat dan meledakkan usus ilahinya. Jangan meledakkannya, roh-roh jahat bintang tujuh saling memandang, dan kejahatan mereka datang ke sisi keberanian. Mereka secara mengesankan memilih untuk meledakkan usus dewa mereka dalam upaya untuk meledakkan Chen Jiu. Boom! Sebuah ledakan melanda seluruh dunia. Susunan jadi tidak dapat menahannya. Sebuah lubang meledak, sebuah istana besar hancur, dan banyak sekali korban yang jatuh. Kekuatan ledakan diri dari tujuh dewa penciptaan sangat kuat. Hanya gempa susulan yang akan menghancurkan istana dan membunuh orang-orang. Asal-usul benua darah naga bergetar. Gempa bumi yang kuat telah terjadi lagi di daerah terpencil yang tak terhitung jumlahnya. Sialan! Dalam kelompok ledakan, Chen Jiu, yang menderita 90% dari kekuatan ledakan, menumpahkan darah. Armor kristal yang kacau itu tertiup melalui beberapa tempat, tetapi dia tidak berhenti. Itu adalah ledakan pertama dan menyerang tujuh bintang salagi. Tidak baik, roh jahat tujuh bintang menyadari bahwa itu buruk, tetapi dia tidak bisa menahan sama sekali. Di depan Chen Jiu yang marah, mereka kehilangan dukungan ilahi mereka. Itu seperti seorang sarjana tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Si lalala, roh jahat bintang tujuh langsung dicabik-cabik oleh tiranosaurus seperti Chen Jiu, dan kabut darah menyebar ke seluruh dunia untuk menghibur para pahlawan di seluruh benua darah naga. Chen Jiu, kamu, kamu sama sekali bukan manusia. Kaisar takut akan kengerian. Dia bersembunyi jauh dan tidak pernah berani maju. Sampai saat ini, dia masih seperti mimpi dan tidak bisa mempercayainya. Mengapa Chen Jiu tiba-tiba kembali? Awalnya, dia datang untuk meniru rumah Chen Jiu, menangkap kerabatnya dan bermain dengan wanita-wanitanya. Ini adalah rencana yang sangat dibanggakan oleh Kaisar. Pada saat itu, dia percaya bahwa Chen Jiu akan sengsara, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia kembali pada saat kritis ini, dan dia telah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya. Benar-benar mengejutkan. Putra surga, bunuh dirimu. Chen Jiu mendongak dan menatapnya lurus. Tiba-tiba dia menatap putra surga, gemetar baik secara fisik maupun mental, dan melembutkan kaki dan tungkainya. Chen Jiu, kita akan bertemu lagi nanti. Tunggu aku dan aku akan kembali. Kaisar gemetar dan tidak berani menunggu Chen Jiu datang. Mata air suci tiba-tiba muncul di kakinya dan menelan sosoknya. Apa? Jangan mencoba melarikan diri. Chen Jiu khawatir. Dia melangkah keluar, meninju ke seluruh dunia, menendang tujuh bintang, dan menghantam mata air suci dengan seluruh kekuatannya. Boom! Mata air suci berfluktuasi dan hampir menyerap semua kekuatan. Serangan Chen Jiu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan itu tidak bisa berfungsi sama sekali. Haha, Chen Jiu, jangan buang-buang energimu. Mata air suci ini adalah mata air biluo. Bagaimana kamu bisa menembus artefak kehidupan asli Guru Bikuan? Kaisar akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri ketika dia berada di mata air suci. Putra surga, kau menjual ibumu demi kemuliaan. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah malus setengah mati. Chen Jiu berhenti sejenak. Itu adalah rencana untuk mempermalukan putra surga. Kau, apa yang kau tahu? Wajar bagi wanita untuk mencari pria. Kau membunuh ayahku dan tidak mengizinkan ibuku menikah lagi. Kaisar memarahi dengan marah dan sangat tidak puas. Sampah, jangan lari saat sudah bengkak. Keluar dan bertarunglah denganku. Chen Jiu memprovokasi dan tidak mau. Saat ini, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan putra surga. Selama dia bersedia menyerahkan uangnya dan meminta naga untuk keluar dan merasuki tubuhnya, Chen Jiu yakin dia bisa menghancurkan mata air biluo dan menemukan putra surga darinya. Hanya meminta naga untuk keluar sekali, maka dia baru saja menyimpan cukup nilai jasa untuk promosi, tetapi dia tidak langsung mendapatkannya, yang membuatnya sangat ragu. Pertarungan dengan putra tertinggi sudah dekat. Jika dia tidak maju ke level ini, dia memiliki perasaan yang tak berdasar di dalam hatinya. Tidak ada yang salah dengan promosi, jadi jasa ini tidak boleh disiasiakan, tetapi dia tidak bisa membiarkan Kaisar pergi seperti ini. Iya, ketika Chen Jiu dalam dilema, dia punya ide bagus. Transposisi takasat mata tidak hanya dapat digunakan untuk diam-diam melihat peri dan meniru pantat wanita, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelinap menyerang musuh di saat-saat kritis. Meskipun Biluo Kuan sangat berbahaya, Chen Jiu memutuskan untuk mengambil risiko untuk membunuh Kaisar. Wow, saat mereka saling memarahi, sosok Chen Jiu tiba-tiba menghilang, yang membuat Kaisar gugup. Chen Jiu, kemana saja kamu? Kamu keluar, tidakkah kamu ingin bertarung denganku? Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, tetapi Kaisar masih tidak berani keluar dari mata air Biluo. Di ruang waktu yang tak kasat mata, Chen Jiu berjalan melewatinya perlahan, seperti yang dia pikirkan. Selama dia ada di ruang waktu di depannya, Jiu Longji dapat berjalan melewatinya. Putra surga, mati. Tiba-tiba, di mata air Biluo, sebuah tangan besar muncul dan mencengkram leher putra surga. Tidak diragukan lagi bahwa sosok besar Chen Jiu muncul dan bahkan datang ke mata air Biluo. Dia membuat putra surga itu takut untuk terbang dengan ketakutan yang besar. Kau, bagaimana kau bisa menerobos masuk? Kaisar terkejut dan ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa bereaksi. Silalah, tetapi Biluo Kuan tidak mudah diprovokasi. Chen Jiu baru saja muncul. Mata air yang mendominasi yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya seperti pedang ajaib, yang membuatnya tak tertahankan. Jika bukan karena keberadaan baju besi kristal yang kacau, dia akan menghancurkan ususnya. Hampir tidak ada yang berani tinggal. Begitu Chen Jiu muncul, dia meletakkan tangannya yang berat. Dia menjepit Kaisar dengan satu tangan dan langsung memasuki cincin Jiu Long dengan tangan lainnya untuk menghisap darah Kaisar. Dia harus dibunuh dengan satu pukulan untuk menghindari masalah di masa depan. Dengan hilangnya nyawa Yuan, gas darah seluruh tubuh Kaisar membusuk dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu seperti tua, jelek dan menakutkan. Tidak, aku tidak ingin mati, Biluo Kuan, kembalilah, bawa aku kembali. Teriakan Kaisar menjadi serak saat ini, dengan keinginan yang tak berujung dalam keputus asaan. Dia tidak ingin mati. Dia adalah kebanggaan surga dan tidak ingin mati. Boom, mata air Biluo juga ganas. Beberapa orang ganas di ruangnya, yang membuatnya tak tertahankan. Mata air yang kuat seperti laut, dan kekuatan serangan dan pembubarannya lebih besar. Setiap tetes air mengikis batu. Kekuatan air tidak bisa diremehkan. Tubuh Chen Jiu dan armor kristal yang kacau musnah saat bernapas. Tubuhnya tertusuk lubang darah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, yang sangat menyedihkan. Namun demikian, Chen Jiu masih tidak mau melepaskan kesempatan untuk membunuh Kaisar. Dia masih menyerap dan ingin menghancurkan vitalitasnya. Tidak, aku tidak ingin mati, teriak Kaisar putus asa, tubuhnya layu seperti tongkat yang buruk, semakin dekat dengan kematian. Kaisar, matilah. Aku ingin kau mati. Chen Jiu tersenyum ganas. Jika tidak ada kecelakaan, Kaisar sudah mati kali ini. Namun, langit tidak memenuhi keinginan orang-orang. Tampaknya surga tidak bisa akur dengan Chen Jiu. Mengaum. Tiba-tiba, di musim semi biru yang jatuh, waktu dan ruang hancur, dan tiba-tiba aliran bunga musim semi meledak. Itu melahap segalanya. Dalam sekejap, itu menelan mata-mata air surgawi benua darah naga ini dan menghilang ke udara. Yang mulia, elit darah naga yang tak terhitung jumlahnya menatap Chen Jiu yang menghilang di musim semi dan khawatir tanpa henti. Bang. Dengan suara, sesosok di udara jatuh dan sangat malu. Chen Jiu tanpa ragu berkata, itu berbahaya. Untungnya, dia lolos. Kalau tidak, sangat sulit untuk berurusan dengan anjing biru tua itu. Yang mulia tak terkalahkan dan mulia selamanya. Terima kasih atas bantuanmu. Kami tidak akan pernah lupa. Melihat Chen Jiu lagi, seluruh istana mendidih. Semua elit berlutut dan membenturkan kepala mereka dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Baiklah, aku terlambat. Salahkulah kau menderita kerugian. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri karena melihat korban di istana kaisar. Namun, untungnya, personel utama tidak meninggal, yang membuatnya sangat tenang. Terima kasih atas belas kasihanmu. Kami bangga mati. Seru banyak orang dengan rasa terima kasih. Ayah, anakku tidak berbakti, yang membuatmu dalam bahaya. Chen Jiu Jin kemudian mendatangi Chen Tianhe dan berlutut untuk menebus kesalahannya. Bangunlah, Jewer, tidak masalah apakah kau seorang ayah atau bukan. Selir kekaisaranmu ketakutan kali ini. Kau harus menghibur mereka. Chen Tianhe dengan cepat menarik Chen Jiu dan menghibur mereka. Aku tahu, aku akan melepaskan mereka sekarang. Chen Jiu mengangguk, lalu melepaskan sebelas kaisar dan selir yang diselamatkan, menatap mereka satu persatu, dan matanya dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Baiklah, baiklah, aku punya putra seperti ini di keluarga Chen. Mengapa aku tidak khawatir, Chen Long dan generasi tua lainnya melihat postur tubuh Chen Jiu yang luar biasa dan mengingat kembali hegemoninya yang tak terkalahkan. Mereka sangat senang. Meskipun mereka tidak dapat memahami alam itu untuk saat ini, mereka semua tahu bahwa Chen Jiu sangat kuat sekarang. Chen Jiu, yang mulia, suamiku, bisiknya, meskipun singkat, mereka mengatakan semua pikiran selir kekaisaran. Mata mereka dipenuhi dengan air mata. Mereka melihat postur tubuh Chen Jiu yang luar biasa. Sampai sekarang, mereka masih tidak bisa bereaksi. Itu adalah situasi kematian mutlak. Chen Jiu tiba-tiba muncul dengan aneh dan membunuh musuh dan dewa dengan kekuatannya sendiri, itu untuk meringankan bahaya semua orang. Sungguh luar biasa dan tidak dapat dipercaya. Ini aku, kamu tidak sedang bermimpi, ini benar-benar aku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menyentuhnya. Chen Jiu tahu keterkejutan para wanita itu. Dia menganggupkan kepalanya dengan senang, yang juga merupakan rasa rindu yang tak berujung. Sama-sama, Mulan adalah orang pertama yang maju. Mantan dewi itu pernah menatap Chen Jiu dengan tatapan tak kenal lelah, tetapi saat ini, hatinya sepenuhnya ditempati oleh pria ini. Tangan yang lembut dan penuh kasih sayang membelai wajah, Chen 90% menikmati, dan merasakan suasana yang akrab. Chen Jiu juga sangat damai. Setelah empat bulan, rasanya seperti seumur hidup. Mereka hampir terpisah satu sama lain. Mereka tidak bisa tidak lebih menghargai perasaan satu sama lain. Yang mulia, saat ini, Istana Kaisar Darah Naga rusak parah. Izinkan kami membereskannya terlebih dahulu dan menghibur para pahlawan. Kinge menahan diri meskipun dia ingin maju. Baiklah, baiklah, saya akan menemani Anda untuk menghibur para pahlawan dan berdoa untuk mereka. Chen Jiu tidak menolak, tetapi mengambil inisiatif untuk bergabung dengan mereka. Ketika Chen Jiu pergi, selir Kekaisaran Kesebelas mengambil alih kekuasaan dan mengatur pemerintahan Kekaisaran. Mereka secara bertahap mengembangkan rasa tanggung jawab. Sekarang mereka tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan diri mereka sendiri atas kerusakan pada Istana Kekaisaran. Dengan cara ini, dengan upaya bersama Chen Jiu dan selir Kekaisaran Kesebelas, yang mati dan yang terluka telah dimukimkan kembali secara efektif. Mereka tidak memiliki keluhan tentang Kekaisaran Darah Naga. Yang mati tidak memiliki keluhan, dan yang tidak mati bersedia mati untuk Kekaisaran kapan saja. Merasakan kesetiaan dan kesalahan mereka, Chen Jiu tidak bisa tidak bersyukur. Dia berjanji di tempat itu bahwa dia akan membawa mereka ke Tanah Suci dan Kemuliaan Baru. Setelah hari yang sibuk, Istana Kekaisaran ditata ulang dan fase Kaisar bangkit kembali. Aturan Kekaisaran Darah Naga tidak terpengaruh. Pada saat ini, Chen Jiu akhirnya menemani banyak selir Kekaisaran kembali ke kamar tidurnya sebelumnya. 990. Asrama Kekaisaran diukir dengan Naga, Piring, dan Burung Phoenix, yang tinggi dan mulia, tetapi banyak di antaranya memiliki kehangatan yang kuat. Inilah tujuan Kekaisaran Darah Naga untuk memerintah dunia dengan kebajikan dan cinta. Chen Jiu dan sebelah selir Kekaisaran legendaris bertemu lagi setelah lama berpisah. Mereka saling memandang dan tidak bisa menahan tangis sejenak. Yang Mulia, Apakah Anda kembali? Kinge, sebagai seorang ratu, ibu dunia, mendukung seluruh negeri. Dia sangat bermartabat, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan tangis. Ini aku, aku kembali, maafkan aku. Chen Jiu membuat permintaan maaf yang dalam lagi dan membungkuk dengan berat. Para wanita itu melakukannya dengan baik untuknya dan mampu memberikan hadiah sebesar itu. Tidak, Yang Mulia, sebagai selir Anda, adalah tugas kami untuk berbagi kekhawatiran kami untuk Anda. Jangan hancurkan kami seperti ini. Kinge merasa tersanjung dan bergegas berlutut. Baiklah, Air, mengapa Anda berlutut? Cepat bangun, Chen Jiu maju, dengan ramah menarik Kinge dan berkata dengan wajah penuh kasih, Anda telah bekerja keras. Saya akan menyakiti Anda malam ini. Yang Mulia, Kinge genit dan marah. Wajahnya Yang Mulia dan wajah ibu Yi di seluruh dunia tidak dapat menahan diri untuk tidak memerah. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar Yang Mulia? Wanita-wanita lain tidak dapat menahan diri untuk tidak datang dan jelas tidak ingin diabaikan. Ini saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, apakah saya masih bisa berbohong? Chen Jiu membuka lengannya dan berkata terus terang. Kalau begitu kami tidak sopan. Saling melirik, para wanita pemalu itu dengan mengesankan maju. Anda mendorong saya satu per satu. Itu merabah-rabah Chen Jiu. Oh, siapa yang menyentuhku? Haruskah saya terburu-buru? Chen Jiu tiba-tiba berteriak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ham, Anda telah mengeringkan kami selama berhari-hari. Tidak bisakah kami terburu-buru? Mulan berkata dengan getir. Mulan, Anda yang menyentuhku. Chen Jiu menatap Sang Dewi di masa lalu. Sekarang dia sangat bangga dengan cintanya pada dirinya sendiri. Pria sebesar itu, tidak ada seorang pun selain dirimu. Mulan malu dan marah, tetapi mengenali identitas Chen Jiu. Selir, jangan khawatir, aku sudah belajar dan kembali. Kali ini aku akan membawamu pergi. Di masa depan, kita akan menghabiskan setiap hari bersama, bekerja keras hari demi hari, dan kita tidak akan pernah membuatmu kesepian lagi. Chen Jiu berjanji sambil menepuk dadanya. Tidak, kami tidak tahan jika kalian saling memakai seharian. Mulan dengan cepat menolak. Baiklah, jika keluarga tidak membicarakan kedua keluarga itu, tidak ada orang lain di sini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Chen Hanswe tiba-tiba melangkah keluar dan berkata, Chen Jiu, selama kamu tidak ada, terima kasih kepada mereka karena telah membantu Anda mengelola negara. Berdasarkan kredit, Anda merasa puas dan mencintai mereka satu per satu. Kakak Hanswe, kenapa kau berkata begitu? Sepertinya kita tidak bisa hidup tanpanya. Apakah kita sangat lapar dan haus? Mulan sangat marah sehingga dia tidak tahan untuk berhutbah. Tidak terlalu lapar. Haus, kau langsung pergi untuk menangkap barang Chen Jiu. Chen Han menatap kosong dan langsung mengungkap ide Mulan tanpa menunjukkan muka. Sebenarnya, kau tidak perlu malu. Wajar bagi kita para wanita untuk memintanya saat melihat suami kita. Dalam hal kredit, siapa yang seharusnya menjadi yang terbesar? Apakah aku? Gan Siang Yi tiba-tiba berkata, aku telah mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk keuangan negara. Tanpa perbendaharaan darah naga milikku, bagaimana mungkin sekarang ini begitu penuh? Siang Yi, kau telah memberikan kontribusi yang besar, tetapi jika kau tidak memiliki jabatan ketua seperti KKE, mengapa kau menjadi kehendak rakyat seluruh negara? Chen Hanswe kemudian berkata, KKE adalah yang pertama. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kami tidak punya pendapat. Semua wanita setuju. Kau, bagaimana kau bisa begitu nakal? Yang Mulia lelah karena perjalanan dan belum beristirahat. Bagaimana kau bisa memohon seperti ini? KKE merasa malu, dan dia menolak lagi dan lagi. Yah, Er, aku tidak begitu lelah. Selain itu, tidakkah kau tahu energiku? Chen Jiu tersenyum dan membiarkan benda-benda besarnya berdiri tegak. Ini, KKE melihat penampilan Chen Jiu, yang jelas merupakan lonjakan dalam hatinya. Yang berkata, Chen Jiu, jangan berani. Jangan khawatir, Er, aku punya kebijaksanaan. Ayo, biarkan aku mencintaimu dengan baik. Kata Chen Jiu, memegang KKE langsung dengan tangannya yang besar. Yang Mulia, tolong jangan lakukan ini. KKE begitu malu sehingga dia tiba-tiba menundukkan kepalanya seolah-olah dia tidak berani menghadapinya. Kenapa? Aku belum melihatmu selama berbulan-bulan, dan kau dan aku masih saling mengenal. Chen Jiu tersenyum. Perpisahan kecil yang memenangkan pernikahan baru. Keanehan inilah yang membuat orang lebih bersemangat. Semangat? Er, aku datang. Yang Mulia, tolong tangani air dengan cepat demi rakyat. KKE merasa malu. Baiklah, karena Ratu berkata demikian, aku akan melakukannya sendiri dan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan banjir dan melindungi ribuan orang. Chen Jiu-sheng memusatkan perhatian pada kepala. Akhirnya, dia tidak mengecewakan KKE dan memulai langkah pertama pengendalian air dan membuka jalur air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.